Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang store, sekarang saatnya kita mengambil data dari cloud, dari internet dengan menggunakan fetch atau istilahnya fetch data. Setelah di video-video sebelumnya kita menggunakan data JSON dan juga local storage untuk penyimpanan data, sekarang saatnya kita menggunakan third party API dengan menggunakan fetch untuk mengambil data dari cloud atau dari internet. Dan di sini kita bisa gantikan saja baris ke-6 dengan fetch, kita akan mengambil data dari sebuah API, dari core app, dan kemudian ketika data yang sudah kita dapatkan, atau resultnya, data yang kita ambil dengan trace.json, kita convert menjadi JSON, dan kemudian datanya akan kita ambil yaitu data.notes, kemudian kita return juga data.notes, dan datanya sudah berhasil muncul. Sekarang kita akan membuat fungsi upvote-nya yang tadinya increment dengan data lokal, sekarang kita akan update ke API kita, kita ke increment di sini, dan kemudian kita akan get by ID, yaitu dengan menggunakan fetch lagi. Kali ini kita menambahkan option, yaitu method-nya adalah fetch atau update, lalu headers-nya kita tambahkan, content type-nya adalah application.json, lalu kemudian kita berikan data yang mau kita ubah, yaitu stringify, yang mau kita ubah adalah score. Di sini kita perlu menambahkan ID, dengan seperti ini saja, ID-nya sudah kita dapatkan di sini, jadi kita tambahkan ke API-nya, dan kemudian skornya kita perlu mendapatkan skor terdahulu, skor sebelum di increment, dan kemudian kita kirimkan ke API untuk ditambahkan. Nah di sini berarti kita membutuhkan skor, jadi kita harus refactor sedikit, kita menambahkan parameter skor di sini, agar datanya dapat kita dapatkan. Dan kemudian kita sudah berhasil, dan akhirnya kita langsung get entries, atau get data di sini, memanggil, bukan get data, tapi load data, sehingga data yang akan muncul adalah data yang terbaru. Oke, kita save. Dan sekarang pada saat pemanggilan increment, kita perlu menambahkan, atau menyertakan parameter kedua, yaitu skor, ketika pemanggilan on-click di list, seperti ini, kita tambahkan entry.skor ditambah 10 poin, sehingga datanya nanti akan dikirimkan ke API dan melakukan update. Dan untuk mengantisipasi terjadinya error, kita bisa menggunakan try-catch di sini, sebelum kita kirimkan datanya, kita try, dan apabila terjadi error, kita catch error-nya, dan kita bisa tampilkan di konsol, sekarang kita akan coba untuk upvote. Tidak terjadi error. Dan ternyata terjadi error, karena saya lupa menambahkan async function, karena kita menggunakan async weight, jadi kita save. Oke, dan sekarang kita akan menambahkan yang paling atas, code. Jadi 140, kalau kita refresh, datanya sudah persistence. Kita upvote, 130, upvote lagi 140, naik ke atas, naik ke atas sampai 160. Oke, kita refresh. Dan sekarang datanya sudah berhasil di upvote. Selanjutnya, kita akan melakukan refactoring untuk add entry, sehingga datanya bisa kita kirimkan ke third party API. Di add entry, di sini. Kita sudah memiliki URL, title, dan description. Kita akan melakukan catch lagi, jangan lupa async, sehingga tidak error. Kita try, catch, console.error, dan di sini kita mulai fetch. Lalu, kita tambahkan option-nya, yaitu method. Post tentu saja. Headers-nya juga sama. Yaitu, content type. Apply, application, json, dan body yang akan kita kirimkan datanya adalah json-stringify, URL, title, dan description. Dan jika berhasil, maka kita akan load datanya yang terbaru. Dan kita return juga, fetch.json, jika nanti diperlukan. Kita save. Kita cek di new, di tempat penggunaan add entry. Di sini add entry sudah diimport, di sini sudah dipanggil, dan jangan lupa, karena ini adalah pemanggilan atau pengiriman data ke API adalah sifatnya asyncranus, maka kita harus await. Dan di sini kita kasih passing function, sehingga tidak akan terjadi error. Dan kemudian kita save. Dan kita akan coba kreasi terbaru. Option, dan... Bikin-bikin club. Dan tidak ada terjadi error. Dan kita lihat di sini bikin-bikin club sudah muncul. Kita put. 20, 20. Dan sudah naik. Dan datanya sudah persistent. Itu dia cara pengambilan data dari terparti API dan pengiriman data ke terparti API dengan menggunakan fetch. Dan juga dikombinasikan dengan store dispelt. Kita sudah belajar bagaimana cara menampilkan data, mengupdate data, dan menambahkan data ke terparti API. Itu saja materi untuk kali ini. Jika teman-teman memiliki ide, topik apa yang akan kita bahas berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.